Kenapa nendang tapi malah patah sendiri? Begini Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya Sugi Bambang ya Di video kali ini Saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu saudara saya Subscriber Tapi saya menganggap subscriber semuanya adalah saudara teman-teman Jadi pertanyaannya itu cukup mudah sekali Bagaimana kita bisa menendang tapi patah sendiri teman-teman Jadi disini kita harus tahu struktur tulang pada kaki teman-teman ya Jadi ini mohon maaf dulu ya kaki saya ya Ini gak jorok ya Tapi buat petunjuk aja teman-teman ya Gini aja ya Nah disini ada kira-kira dua tulang kaki teman-teman Yang disini adalah tulang kering disini Yang keras Nah bunyi ya Kemudian disini ada tulang betis Disini tulangnya kecil Tapi disini gak bunyi karena tertutup daripada otot Otot lemak ya semuanya adalah disini Nah Kenapa kita bisa benturan itu malah patah sendiri Nah jawabannya itu adalah sederhana sekali teman-teman Dimana untuk struktur tulang pada tulang kering Ini mohon maaf ya saya buka Disini ada aurot tapi segini aja ya teman-teman ya Dimana struktur pada tulang kering itu semakin ke bawah Nah semakin disini semakin ke bawah Itu semakin mudah patah teman-teman disini Disini makin mudah patah Kemudian semakin ke atas Disini tingkat kekerasannya semakin kuat Nah disini tingkat kekerasannya semakin kuat Nah kalau kita menendang disini teman-teman Nah disini Ini jangan di skip-skip ya Harus tahu semua teman-teman Kalau kita menendang biasanya kan Pakai ini ya tulang kering ya Oh beda-beda sih setiap perguruan sih ada yang pakai tulang ini Juga nanti saya akan bahas satu persatu Ini gak ada itu ya Ini misalnya tulang ya Ini misalnya tulang Kemudian kita menendang pakai ini Kemudian pakai ini teman-teman Dan kita ditangkis pakai tulang lawan yang ini Ditangkis pakai tulang lawan yang ini ya Ini sebenarnya kalau tendangan kita keras Sangat-sangat keras sekali Itu bisa berpotensi kita sendiri yang patah teman-teman Karena sama lagi kita melihat ke struktur ini tadi Semakin ke atas maka semakin keras Apalagi lutut Disini juga sangat keras Disini lutut ini ya Ini tuh sangat keras Kecuali kita menendangnya di samping Bagian samping Engsel Nah kalau kita menendang di samping Itu bisa melese Untuk sendi ini bisa melesat teman-teman Semoga teman-teman Tahu lah Setidaknya lah Mohon maaf sederanya banget ya teman-teman ya Bisa melese ya Tuh tadi ya kalau nendangnya disini ya Tapi kalau nendangnya disini Ini tendangan yang keras banget Ini misal ini kita tendangan ya Itu ke arah sini Ke arah sini Susah ya Jadi kaki kita bakal patah sendiri Semakin ke atas Semakin patah Nah kemudian Itu tadi ya Kemudian yang kedua Itu adalah Posisi tendangan kita Teman-teman Ya posisi tendangan kita Jadi kalau tendangan Itu yang bener lah Yang bener itu Pas dikenain tulang ini Nah Standar tulang kering seperti ini Ini yang paling bener Ya bukan yang paling bener sih Cuman ada juga yang nendangnya disini Itu kalau Pribadi menurut saya sih Pribadi menurut saya Bahwa tulang kaki yang paling keras itu Pakainya tulang kering kalau nendang Tapi kalau yang ini Saya nggak berani nendang pakai tulang ini Karena Apa ya Berpotensi cedera lah Kalau pakai tulang punggung kaki ini Bisa ke sleo Tapi kalau ini Bisa ke rahang itu bagus sekali Teman-teman Ya Apa ya Saling menghargai lah Antara bela diri satu dengan yang lain lah Ini saya bahas untuk MMA dan juga muata ya teman-teman Jadi cara menendang kita itu salah teman-teman Jadi meskipun kita Benturan sama-sama tulang kering ya Di posisi yang sama Misal sama-sama di posisi yang Seperti ini Nendangnya saya seperti ini Kalau kita menendangnya ke samping Biasanya nendangkan harusnya seperti ini Nah ini kena pas lurus Tapi kadang yang salah teknik itu nendangnya seperti ini Nah yang kena itu tulang ini teman-teman Sorry-sorry Nah ini nih Nah yang kena itu samping disini Sampingnya Saking kencengnya Sampai tekniknya dilupakan Jadi kenanya ini Nah ini berpotensi bakal kita yang patah sendiri Kalau nendangnya seperti ini Nah karena Kalau kita nendangnya seperti ini teman-teman Nah ini tulang ini keras gitu teman-teman Jadi ibaratnya apa ya Ini tuh titik yang dibenturkan Yang paling keras Sini Tapi jangan sampai nendangnya seperti ini Nah Nah disini Kalau ditangkis sikut aja Ini juga lumayan terasa Cuman kalau seperti ini Ini yang sakit Teman-teman bisa buktikan sendiri Coba dilakukan sama sikut Sikut kalian Gini Seperti ini Nanti ini yang sakit Tulang ini yang sakit Gini Coba aja Tapi kalau gini Nendangnya Nah Itu bakal ini yang sakit Teman-teman harus tahu Tingkat kekerasan tulang Dan tingkat saraf-saraf Apa ya namanya Yang titik sakit lah Titik sakit Teman-teman harus tahu lah Seperti itu teman-teman Jadi Untuk yang pertama tadi Semakin ke atas Semakin keras ya Kemudian cara menendangnya Yang kedua Jangan kesini Jangan pakai tulang ini Nanti kalau pakai tulang ini Itu bisa patah sendiri Videonya Nanti saya bakal puterin Biar teman-teman tahu lah Untuk tendangan yang Paling bagus itu gimana Ya bukan paling bagus sih Tapi Apa ya Yang paling sesuai buat diri anda lah Nah kecuali Kalau tendangannya lecutan itu Tidak rawan patah teman-teman Bisa tahu kan lecutan Yang seperti ini Dihambil lagi Seperti tendangan Karate ya mungkin Seperti ini Nah Seperti itu Ada yang ada yang full power Kalau ini full power Kalau yang full power itu bisa patah Karena kita nyarinya itu Bener-bener damage teman-teman Jadi bener-bener kita kena break ya Berdarah-berdarah Bener ya kayak di MMA Kayak di muat Bener-bener nendang Seperti itu teman-teman Jadi kalau Ini saya kasih Cuman ya semoga teman-teman Tidak tersinggung ya Dari bela diri lain ya Kita saling menghargai lah Sekiranya saya sarah Ya jangan dibully teman-teman Tapi Diingatkan Supaya jadi lebih baik Dan Tetap selalu rendah hati Dan tidak sombong teman-teman Ya Jadi Saya kasih teorinya Sedikit juga Kalau rendang kita pakai ini Apa namanya Tunggung kaki disini Tunggung kaki ya Tadi saya sudah bahas Semakin ke bawah titik ini Semakin lemah Berarti disini juga Semakin lemah teman-teman Nah ini berlaku untuk tendangan Samping Tendangan samping seperti ini Nah Kalau disini kita sudah Hendang kenanya ini Dan kebetulan Ditangkis Antara tulang ini Ya tulang bawah lah Tidak apa Tulang ini Ini bakal bengkak Bengkak sendiri Karena disini itu adalah Kumpulan tulang-tulang kecil Untuk kaki ini Ah ini Videonya jadi susah Bagaimana kelihatan ya Dari disini Ini adalah Kumpulan tulang-tulang kecil Teman-teman Nah Ini kumpulan tulang-tulang kecil Dimana Meskipun disatuin Kumpulan tulang ini Itu tidak bakal kuat Melawan satu tulang saja Yang namanya tulang kering Seperti ini Jadi meskipun Ini beberapa tulang Kita benturkan Dengan ditangkis oleh Ini Tulang kering Itu pasti Bakal sakit sendiri Dan kalau tendangannya Keras itu Bisa ini Menyebabkan Kesleo disini Udahlah Gak usah Gak usah Kita nendang Orang Gak usah kita nendang kaki Coba aja Kita nendang Sansa Kita coba Tendang sansa Atau kita Coba Tendang target Dengan power yang Sangat keras Teman-teman Di bagian ini Kenanya Tunggung kaki Nanti kaki ini Panas Ini panas Dan lama-lama Ini bisa Cidra Ataupun kesleo Coba aja Kalian nendang Kalau gak percaya Tendang Batang pisang Batang pisang ya Yang Teksturnya agak empuk Ma Gorengnya yuk Berisik Patenisnya ma Tunggu bentar teman-teman Disini berisik Karena istri saya Lagi goreng-goreng ikan ya Buat makan Ma Patenis ma Domelin teman-teman saya Ya beginilah Kalau suami-suami takut istri Oke kita lanjut ya teman-teman Sampai mana tadi Sampai lupa Mohon ya Untuk tonton videonya ya Gini-gini Oh ya Dari pohon pisang ya Kita nendang Pohon pisang pakai tulang ini Bunggung kaki Coba aja Yang keras banget Pohon pisang Nanti disini bakal ada Kayak Apa ya Saraf Ceret gitu Ada seturnya lah disini Nanti kalau lama-lama Ini bisa melesat Tulang ini bisa melesat Kalau gak percaya Buktikan sendiri Itu kalau Empuk ya targetnya ya Kan batang pisang juga empuk sih Cuman kalau untuk tulang Kering targetnya Kita nendang pakai Punggung kaki Ditangkis pakai tulang kering Nah itu sakit sendiri disini Nah kalau gak percaya Buktikan sendiri Ataupun kita nendang pakai tulang ini Punggung kaki Dan kemudian ditangkis oleh sikut Ya kalau petarung Ya kalau petarung Ya kalau petarung Mata kan emang Kalau saya salah Ya diingatkan ya jangan dibully Karena saya ngomong seperti ini tuh Berdasarkan dari pengalaman teman-teman Jadi sedikit cerita teman-teman Ya kita sedikit cerita ya Kemarin saya udah lama sih Udah setahun yang lalu Setahun setengah yang lalu lah Kita bertanding ya Saya mukul Kemudian orang tersebut Sudah tahu Bahwa saya akan memukul Kemudian dia ditangkis Pakai sikut Nah disini tulang saya ini Yang jempol ini patah Disini ada hasil rongsennya Dari patahnya disini ada Nah disini Ini Kalau gak kelihatan ya Nanti saya kasih fotonya ya Dipatah Kemudian sampai kontrol Sampai lama sih Sampai 3 bulanan Disini ada rongsennya Saat di pan Ini ada 3 Sampai sekarang pun Saya gunakan untuk push up Teman-teman Itu masih sakit Apalagi push up genggam Disini seperti ini ya Itu masih sakit Saya gunakan untuk fitness Angkat barbel juga Itu masih sakit Gak tahu ya Seperti Kayak Ahong teman-teman Ahong juga sama sih Dia cedera di jempol sini sama Mungkin dia Pukulannya Saking kerasnya Dan gak tahu Ya Musuh kan udah tahu ya Ditangkis ya Mungkin ya Ditangkis Kemudian patah Nah disitu juga teman-teman Saya kasih bocoran Kenapa Petarung MMA Menggunakan handwrap Teman-teman Handwrap Jadi itu melindungi Sebenarnya sih melindungi itu Biar gak ada Melesat Antara Ini kan kumpulan tulang-tulang kecil Disini Disini itu kumpulan tulang-tulang kecil Teman-teman Ya sekeras Apapun Apapun pukulan kalian Kalian gunakan untuk Memukul siku Atau tulang kering Dan ditangkis Oleh siku Sekeras Apapun ini Ini bakal bisa itu Ngegeser Karena ini Kumpulan tulang-tulang kecil Dan ini Tulang ini termasuk tulang besar Teman-teman Ya seperti itulah Prinsip tulang Jadi teman-teman harus Tahu Setidaknya Prinsip tulang Teman-teman Jadi kalau ada orang Mukul Tangannya sakit sendiri Ya itu Pukulannya kemana dulu Teman-teman Kalau kerahan Jelas orang itu Pinsan Kalau pukulan itu Ditangkis Pakai sikut Ya mungkin kita sakit sendiri Kalau gak percaya lagi Ya teman-teman Boleh buktikan sendiri Teman-teman Jadi ya Seperti itu teman-teman Jangan lupa Tetap berlatih Dan berlatih Teman-teman Ya Untuk Bela diri Itu gak Apa namanya Saya kasih Ininya Ini ada W-protein Teman-teman Untuk Pembentukan otot Teman-teman Nah Disini Adalah Sebenarnya Ini untuk Orang fitness Teman-teman Jadi kalau Menurut saya Pribadi Untuk orang Bela diri Ini juga perlu Tapi Kita lebih Perlu lagi Yaitu Susu kalsium Teman-teman Jadi untuk Memperkuat Sendi kita Memperkuat Tulang kita Menjadi lebih Keras Teman-teman Jadi kalau kita Cuma latihan Dan latihan Dan tidak Memperhatikan Gisi Dari tubuh Kita Ya bedalah Ibaratnya Kita sama-sama Nanem pohon Yang satu Dirabuk Disiram Dan yang satu Dibiarin aja Ya kan Beda kan Hasilnya kan Ya seperti itu Teman-teman Jadi meskipun Kita latihan Kerah Latihan Giat Tapi kalau Gak diselingin Dengan Apa namanya Konsumsi Nutrisi yang Bagus Kemudian Istirahat yang Cukup Istirahat kan Minimal 6-8 jam Itu untuk Istirahat malam Teman-teman Ini saya Bahasnya tulang kering Sampai kemana-mana Ya teman-teman Biar tahu aja Biar tahu Setidaknya Ini Jumat ya Ini udah mau jam 12 Bentar lagi Saya Jumatan Teman-teman Ya Seperti itulah Teman-teman Jadi Yang pertama Posisi kaki Teman-teman Disini Semakin tinggi Semakin keras Tingkat kekerasannya Wajar Kalau ditangkis Seperti ini Tendangannya Pakai tulang ini Ditangkisnya disini Pasti patah Teman-teman Nah Kemudian Untuk yang kedua Adalah Kualitas tendangan kita Teman-teman Jangan sampai Kita nendang tuh Seperti ini Nendang seperti ini Kalau kena tulang ini Ini bakal sakit sendiri Kita Nah Kalau kita nendang Samping Tendangan sabit Ya Itu Seperti ini Posisinya Kakinya Harus seperti ini Jangan sampai kena ini Nanti ini Sendih ini Tidak kuat Ini nanti Kalau ditangkis Pakai sikut Bakal Melesat sendiri Atau bakal sakit Nah itu yang kedua Terus yang ketiga Itu Konsumsi Konsumsi yang namanya Susu kalsium Entah Heilung Entah Anglin Alhamdulillah Saya belum dapat sponsor Untuk Susu Kalsium Yang baru dapat Ini Wprotein Jadi untuk Membentuk Offord kita Teman-teman Satu lagi Teman-teman Kenapa saya Gak ikut MMA Ya itu tadi Karena di Tangan ini Bekas cedera Terus Saya Masih Menyadari diri Saya sendiri Bahwa saya Kekurangan di Grund facting Teman-teman Jadi setiap Bila diri apapun Itu Kita gak usah Saling Ngehina lah Sebaiknya kita Itu bersaudara Teman-teman Karena saya Menganggap itu Bukan hanya Seorang Bila diri Saja yang bersaudara Tapi semuanya itu Bersaudara Teman-teman Mau dari fitness Mau dari renang Mau dari apapun Semua orang Saya anggap saudara Teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Teman-teman Saya Sugi